Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel aku Dewi Kumalasari Jadi di video aku kali ini, ini aku masih membahas seputar budgeting aku yang kemarin Nah ini buat kalian yang penasaran, sisa budget aku tuh sebenarnya buat apa sih Dan ini dia sisa budget aku yang 440 ribu ini, ini sebenarnya aku gunakan untuk dana sinking fund Apa sih dana sinking fund itu, jadi dana sinking fund itu adalah keinginan-keinginan aku yang ingin aku capai Jadi sebelum aku bisa mencapai itu semua, jadi aku tabung dulu gitu teman-teman mulai dari awal Tapi disini sinking fund, dana sinking fund aku itu ada beberapa macam Ini seperti ada untuk renovasi dapur, karena memang aku butuh banget ya untuk renovasi dapur ini Karena dapur aku itu masih berantakan, terus ini untuk orang tua dan juga pendidikan anak Sebenarnya kalau untuk pendidikan anak ini gak harus sinking fund juga sih ya Tapi karena aku pengennya tuh nabungnya tuh lebih seru gitu Jadi ya aku masukin aja ke dana sinking fund seperti ini Terus kalau untuk orang tua ini sebenarnya bisa buat kado atau apalah nanti ya Itu masih belum terfikirkan, yang penting aku mengumpulkan dulu untuk aku kasih ke orang tua aku gitu ya teman-teman Dan ini dia beberapa amplop, aku biasa naruh uangnya disini ya teman-teman Karena aku masih belum punya tempatnya gitu Mungkin nanti aku akan beli buat tempat untuk dana sinking fund seperti ini Jadi kalau sinking fund itu menurut aku tuh enak ya Soalnya gini loh, saat kita ingin membeli sesuatu gitu atau kayak gini kita ingin merenovasi dapur Kalau kita gak menabung dari awal memang untuk ditujukan untuk renovasi dapur Saat kita mengeluarkan uang itu rasanya itu aduh berat banget ya Karena mungkin banyak banget gitu yang harus kita keluarkan Tapi kalau sebelumnya kita sudah menabung dan itu sudah kita tujukan untuk renovasi dapur Ya menurut aku ya ikhlas aja gitu Soalnya kan memang sudah ada dananya gitu ya teman-teman Dan ini dia uangnya dari sisa budget yang kemarin Ini aku sudah keluarkan dari dampai disiplin aku Dan ini tinggal aku masukkan ke amplop-amplop tadi Dan ya ini karena kemarin budgetnya si sampah ratu Jadi untuk yang 200 ribu ini aku masukkan ke dana sinking fund untuk renovasi dapur ya teman-teman Karena kenapa aku tuh ngebut banget untuk renovasi dapur Ya karena memang dapur aku tuh udah berantakan dan aku tuh bingung gitu teman-teman Mau nata barang-barangnya tuh kayak gimana Jadi mungkin nanti aku mau beneran kitchen setnya dulu Biar enak gitu buat nata-nata barangnya Jadi aku ini prioritaskan untuk renovasi dapur dulu ya teman-teman Dan ini sebelumnya aku sudah nabung 400 ribu Lalu ini aku tambah 200 ribu jadi 600 ribu ya teman-teman Jadi itu adalah kotak-kotak seperti angka-angka itu Itu adalah 10 ribuan gitu Jadi kalau misalkan 200 ya aku conteng sejumlah 20 kotak gitu ya teman-teman Dan ini untuk orang tua dan pendidikan anak Ini aku masing-masing aku tabung 120 ribu ya teman-teman Jadi untuk yang kolom 10 ribuan ini aku conteng sejumlah 10 kotak Dan untuk yang 5 ribuan ini sejumlah 4 kotak gitu ya maaf ya teman-teman Sama juga untuk yang dana pendidikan anak itu sama 120 Tinggal kita conteng aja sejumlah 12 kotak Karena 10 ribu x 12 kan 120 ya teman-teman Jadi buat kalian gak usah khawatir atau mikir gitu Aduh sedikit banget sih ini Jangan berpikir seperti itu ya teman-teman Karena seberapa kecil uangnya itu kalau kita kumpulkan itu lama-lama juga menjadi banyak Dan yang aku lakukan ini juga semoga dapat bermanfaat juga Buat orang lain, buat orang yang di sekitar aku gitu ya teman-teman Dan itu dia tadi video aku tentang thinking fun ini Semoga video kali ini dapat memberikan hal yang positif buat kalian Dan dapat menginspirasi buat kalian juga ya teman-teman Aku doakan semoga kalian sukses selalu Sukses menambungnya juga Dan aku juga berterima kasih juga buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis Jangan lupa Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video aku ya teman-teman Karena subscribe kalian itu buat aku itu berarti banget Oke teman-teman sampai disini dulu video aku kali ini See you and bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax